Intro Kita tuh bisa ngerti jalan kerja sebuah perusahaan tuh kayak gimana Apalagi untuk orang-orang yang tertarik dengan dunia usaha gitu kan Mungkin mau nyoba startup dan usaha sendiri Kita bisa ngeliat dari data-data orang Terus kita bisa bikin usaha itu sendiri gitu Bahkan mungkin jauh lebih baik ketimbang yang orang itu bikin Dengan mesin learning ini gitu Halo semua, balik lagi di Data Talks by Algoritma XKBR Kali ini kita akan membahas tentang Data Science for Personal Impact Dan seperti biasa, saya Maggie Logan dari Algoritma Saya tidak sendirian, saya bersama Halo, saya Nayoko dari Algoritma Hari ini kita ada special guest Yes, ini adalah salah satu lulusan dari Algoritma Data Science School Boleh kenalan dulu, halo mas Halo, nama saya Adam Pekerjaan saya sebagai programmer Terus juga saya trader juga Oke, nah kali ini kita akan bahas tentang Data Science for Personal Impact Jadi memang lebih impact ke diri mas sendiri Nah, belajar di Algoritma kira-kira berapa lama sih kemarin? Itu sekitar 3 bulan ya Belajar di Algoritma itu Dan ya menarik sih Menarik walaupun pusing sih apa Nah, mas Adam sendiri kemarin kan Basicnya sudah ada programming ya Kebetulan ya Ada bedanya enggak? Belajar programming biasa dengan programming untuk Data Science Sebenarnya sih sama aja ya Sama aja Cuman kalau misalnya Data Science ini sih jatuhnya malah lebih mudah ya Ketimbang programming biasa gitu Iya Karena kalau misalnya untuk Data Science-nya sendiri ya Di luar dari Kayak narik data dan lain sebagainya itu beda lagi Nah, pusingnya gimana tuh kemarin? Pusingnya Karena saya kebanyakan Ngeliat kodingan ya Terus gak biasa juga ngeliat rumus Terus ngeliat rumus Rasanya tuh wah kayak gimana gitu kan Tapi ya setelah dipelajarin Ternyata ya asik juga gitu Bahwa itu logika gitu Dan itu ya gak sulit gitu Cuman mungkin ketakutan kita aja gitu Terhadap ngeliat suatu hal yang baru kayak gitu aja sih Kemarin proyeknya yang dibuat akhirnya apa mas? Kemarin saya bikin Apa? Beauty Apparizer Yang untuk penilai kecantikan itu Mantap Udah dicek belum tuh Sama Dites sama foto-fotonya Artis-artis Udah ada beberapa sih Jadi buat para pendengar yang Mungkin penasaran Apakah itu Jadi kalau di algoritma sendiri Setelah Belajar Sekitar 3 bulan Setelah mengikuti akademi Harus mengerjakan proyek Nah Di proyek tersebut Bisa bebas nih Mau proyek data science Atau machine learning apa Kebetulan mas Adam Beauty Apparizer Atau penilai kecantikan ya Jadi sistemnya kita tinggal taruh foto Di upload aja Di upload aja Langsung keluar nilainya Itu machine yang menilai berarti ya Betul Bukan manusia ya Itu jadi machine Lebih memudahkan sih pastinya ya Nah Saya pengen tanya nih Ngomongin masalah personal impact Kalau mas sendiri Sebagai seorang programmer Memang sudah bisa coding Dan akhirnya belajar matematika Akhirnya belajar statistika juga Kira-kira ada gak sih Yang berubah di hidupnya mas Setelah belajar data science Berubahnya Ada sih yang berubah Jelas ada banget Karena Yang maksudnya Biasanya saya cuma ngeliat codingan Dan maksudnya ya Semuanya itu based on My logic gitu kan Tapi setelah kenal ya Apa Statistika dan matematika itu ya jadi Ternyata bisa di improve lagi gitu Dari performance Dari kita ngoding dan lain sebagainya Itu masih bisa di improve lagi Dan itu jauh lebih mudah gitu Ketimbang harus full ngoding dari Hari Tiap hari gitu kan Dari malam sampai pagi gitu Karena begadang gitu kan Ya berasa banget sih kayak gitu Jadi lebih ini ya Lebih enak ya malah ya Jadi yang dibantu misalnya Yang dulu coding Mesti sampai begadang gitu ya Apa yang Apa yang Membedakan gitu Apa yang Jadi Apakah ada sesuatu yang di otomasi Atau Ya ada Kayak misalnya yang beauty appraiser aja Kemarin itu kan Itu kalau misalnya kita bikin pakai Codingan itu Harus berapa banyak Kita ngoding Terus Nyiapin database dan lain sebagainya Tapi kalau misalnya pakai machine learning Kita tinggal siapin aja Data train sama data test Udah dilakukan training Udah Tinggal di Ini Tinggal di test Kita tahu seberapa bagus hasilnya Hasil itu udah tinggal Kita publish Kayak gitu aja sih Itu jauh lebih mudah gitu Bisa kita tinggal tidur juga Wah itulah manfaat machine learning Nah ini kan pelajarannya Seperti yang saya bilang tadi Lumayan macam-macam ya Programming Statistik Matematika Dan Ada juga bisnis domain ya Betul Nah kalau Mas Adam sendiri Sebagai seorang Yang mempelajari data science Semakin termotivasi Untuk belajar lebih banyak Atau malah Overwhelm nih Malah kebingungan Sama hal-hal yang harus dicerna Awalnya sih kebingungan Tapi Ya saya coba dulu ya Jalanin gitu Dan setelah dijalanin Ternyata ya Ya enak Dan ngerti itu ya Udah jalan aja terus Jadi seru ya Malah jadi pengen Cari lebih lagi ya Iya sekarang masih pengen Nyari lebih gitu kan Karena masih banyak hal yang saya tahu Dari machine learning ini Pasti masih banyak hal yang bisa kita Ungkap lagi gitu kan Lebih banyak hal yang bisa kita tahu Dari machine learning ini Dulunya waktu Programming Itu dulu Suka ngebuat Aplikasi-aplikasi Kayak apa aja Saya biasanya Bikin sistem Untuk perusahaan Kayak misalnya Apa Ya Angkutansi Jadi untuk naruh-naruh data Terus Untuk CS Untuk telepon Dan lain-lain sebagainya Kayak gitu Ya lebih kebanyakan Tapi web-based sih Kebanyakan Hmm Ini Ini freelancing ya Kebanyakan Atau masih Enggak sih Sebenarnya saya full trader sih Oh full trader juga Wow Jadi Karena dulu ya Mikir Ya udahlah gitu kan Maksudnya ya kerja juga sama orang Yang gak seberapa juga Kadang gitu mikirnya Taunya trading malah lebih bagus ya Udah saya Saya trading aja Fokus ke trading Tapi Udah jadi sistem sekarang Ya udah saya udah santai Jadi bisa nyari kerjaan lain Gimana tuh tradingnya Bisa cerita gak Performanya Segala gimana Terus Kalau ditambahin data science Kayak gimana akhirnya Performanya bagus So far bagus ya Cuman Kalau misalnya ditambahin data science Ya jadi bagus banget Udah mulai Udah mulai Lagi saya kerjain juga sih Model-modelnya Terus Terlebih kan Maksudnya kan Kalau misalnya di trading itu kan Orang itu pada takut rugi Itu wajar lah ya Tapi ya Saya bikin gimana caranya Biar sistem saya itu gak rugi-rugi Gitu Jadi mau naik Ada otomatik remnya gitu Betul Oke Mantap ya Parameternya bisa diset Iya Dan dia bisa terus berkembang Maksudnya Akan mengikuti market Walaupun market itu bakal berubah Patronnya Soalnya kan Kalau sebagai manusia Kita gak bisa selalu Depan komputer Pancos Betul Terlebih kan Kalau coding juga kan Masih di coding terus sih Seumur hidup Kita di coding Capek banget kayaknya hidup Nah Menurut Mas Adam Seberapa pentingkah Data science itu Bisa membentuk Pribadi seorang individu Ini kayaknya Sulit dan berat ya Iya benar Sulit dan berat Kepribadian ya Jatuhnya Karena mungkin Akhirnya Belajar macam-macam Terus harus mencari Insight Itu yang kadang-kadang Sulit kan Cara mikirnya mungkin Betul Dan akhirnya Harus inisiatif sendiri Karena Data science ini kan Sangat luas Harus belajar dari forum Atau mungkin mencari Menjawaban atas masalah Yang tiba-tiba muncul Nah Menurut Mas gimana nih? Kalau menurut saya pribadi sih Sebenernya Impactnya ini bagus banget sih Ke Apa Ke personal orang ya Karena Bukan apa-apa Jadi Kita tuh bisa ngerti Jalan kerja Sebuah perusahaan tuh Kayak gimana Apalagi untuk orang-orang yang tertarik Dengan dunia usaha gitu kan Mungkin mau nyoba startup Dan usaha sendiri Kita bisa Ngeliat dari data-data orang Terus Kita bisa bikin usaha itu sendiri gitu Bahkan mungkin Jauh lebih baik Ketimbang yang orang itu bikin Dengan machine learning ini gitu Kalau menurut saya pribadi Seperti itu Jadi masih Wow, powerful As a tool untuk membuat bisnis sendiri tuh Kawan-kawan Iya Nah itu Itu sudut pandang seorang yang Mendalami data science Atau belajar data science Dan Nah Yoko ini uniknya Justru data science Personal impact itu Juga kita rasakan loh Para pendengar Pasti juga sekarang Lagi dengerin kita Dengan handphone masing-masing Yang didalaminya itu Semua isinya data science Dan tanpa disadari Sebenernya data science itu Mengubah Hidup banyak orang Jadi lebih mudah Betul Podcast kita di Spotify Spotify-nya Itu kan sering pake Sistem of recommendation Nah itu tuh pake data science Iya Sekedar mungkin Gojek Atau Grab Mungkin para pendengar Tanpa sadari Gak usah search lagi Tinggal tap aja Yang paling pertama Atau yang kedua Tempat yang sering dikunjungi Itu udah langsung Udah langsung bisa pesen Itu adalah contoh dari Manfaat data science Buat personal Ke orang-orang sebenarnya Yang pake Tinder Itu pasti Jadi Pasti tau Itu kan sistemnya juga Mereka mulai membuat Supaya jadi lebih pinter kan Matchingnya Antara satu sama lain Yang cocok Biar makin banyak Swipe right-nya ya Lata-lata sekali sepertinya Best on to story kayaknya Beauty appraiser-nya bisa tuh Iya kan Iya bisa 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 Saya mau cari tipe cewek Benar-benar Dan kayaknya Zaman sekarang Kalau mau nilai orang Gak usah aja ngobrol mungkin Pinjem aja handphone-nya Lihat Instagram-nya Tapi kita lihat Explore-nya Karena sekarang Instagram udah Recommender system Berdasarkan apa yang Dia sering lihat Dan dia sering likes Kalau mungkin sering Ngelihat Apa ya Lip sync-lip sync Yang joget-joget lucu-lucu Mungkin orangnya Humoris Atau Yang makanan semua Explore-nya isinya Berarti dia foodie people Boleh lihat nih Instagramnya Oh jangan Nanti isinya cowok-cowok semua Tapi ini seru banget Memang para pendengar ya Data science For personal impact Jadi kalau misalnya anda Sendiri ternyata Apa Penasaran Mungkin bisa coba Untuk memulai belajar Data science Atau Bisa cari tau sendiri Inisiatif ya Nah kalau misalnya Mas Adam Selain belajar di algoritma Gimana sih Cara kamu untuk Mengembangkan hal yang Sudah kamu pelajarin Biasanya sih Nyari referensi lain Kayak misalnya Dari kege Entah dari youtube Terus saya coba-coba sendiri Gitu kan Terus saya Apa Kayak melakukan perbandingan model Dan lain sebagainya Itu penting banget sih Untuk perkembangan Terlebih Terlebih banyak hal lagi kan Kayak misalnya Reinforcement learning Gitu kan Dia bisa Belajar sendiri Gimana sih caranya Untuk melakukan suatu hal Walaupun awalnya Kita skoding juga sih Kayak gitu Tanpa disadari Bikin diri ini Untuk motivated Untuk self learning Jadi pengen belajar terus Betul Karena saya lihat juga Kedepannya Ya bakal Dipegang sama otomasi semua Semua pekerjaan Dan lain sebagainya Jadi ini ibaratnya Mungkin ini pekerjaan terakhir Mungkin Supaya gak bisa di replace Sama robot Betul Ya karena Di China aja Itu ya News anchor Sudah digantikan Sama AI News anchor Seperti banyak Yang Dan kita Kita udah mulai Bisa siap-siap nih Soalnya Tilang online Sudah berjalan Iya Saya lihat di Kemarin Jadi Ibaratnya Makin banyak data baru Ini para polisi Mungkin gak bisa belajar Apa Face recognition Gitu ya QNN Wah nyogoknya makin lama Udah gak bisa nyogoknya Fotonya udah ada langsung Foto plat sama foto pengendaranya ya Eh kalau boleh cerita Mas Adam tuh Cita-citanya apa? Cita-cita saya ya Dan gimana nih Ceritanya Kalau abis belajar ini Apa ini Bagaimana bisa Ngebantu Untuk sampaikan cita-citanya Sebenarnya sih Cita-cita saya agak lucu sih Sebenarnya Wah boleh tuh cerita Karena Cerita Apa cita-cita saya ini Waktu kecil ini Saya pengen jadi profesor Dan saya gak paham juga Kenapa saya waktu dulu Pengen jadi kayak gitu Mungkin karena saya Mungkin kelihatan keren gitu Jadi profesor Cuman Masih bisa Masih bisa Iya masih bisa Bisa dong Kan data scientist Ilmuwan Secara tidak langsung Ya tapi gak apa-apa Saya kalau mikir-mikir sekarang Ya lucu juga gitu kan Sedangkan ya Ujung-ujungnya sih Yang dikejar sih Ujungnya uang ya kan Ya kita realistis ya Iya betul Ini persoalan impact juga nih Data science Susah menghasilkan Income yang lebih Karena memang Kalau Lagi high demand banget Betul Apalagi di Indonesia 2018 ini Di revolusi Industri 4.0 Satu data Indonesia Sudah mulai nih Institusi-institusi Sudah mulai nyari Manakah orang yang Memang bisa mengerjakan Tiga hal tersebut Menjadi satu hal Di data science Iya Soalnya ya Waktu awal saya kenal Data science juga gitu kan Saya lagi ngoding Lagi ngoding Dan itu saya ngelakuin Ngoding Sampai sekitar dua bulan Untuk nyari Gimana sih caranya Trading yang bagus gitu kan Dan ternyata ya Udah saya nyari-nyari Ya selama dua bulan Itu ketemu Dan habis itu saya baru Nemuin hal Namanya machine learning itu kan Nah habis itu saya mulai tertarik gitu Untuk belajar machine learning Saya cari Saya tuh ya kebetulan ketemu algoritma ini kan Wah ternyata Wah ada juga nih di Indo gitu kan Boleh dong coba gitu kan Ya udah ujungnya saya coba Di algoritma ini Dan ternyata oke banget gitu kan Iya Mantap Thank you untuk sharingnya mas Kalau boleh tahu Itu di tahun 2000 berapa tuh mas? Itu 2017 Udah boleh mencari-cari ya Udah dua bulan ngoding Gak ketemu-ketemu ujungnya Iya Oke Targetnya jadi Cita-citanya jadi Sekarang kalau udah gak jadi Jadi profesor jadi apa nih? Ya cita-cita saya ya Cita-cita saya sekarang Bukan cita-cita jatuhnya Kepengen gitu Target lah target Target ya Karena kalau misalnya cita-cita tuh Kayaknya tuh Terkesan tinggi banget gitu ya Terkesan profesi banget ya Terkesan kayaknya tuh Akhir banget gitu kan Kalau cita-cita itu gitu Betul-betul Kalau misalnya kepengen saya sendiri sih Jujur saya lebih pengen Kemangin bisnis sendiri sih Karena jujur Ketimbang Kalau saya pribadi ya Ketimbang kerja Dan maksudnya kita gak habisin waktu Untuk orang yang begitu-begitu aja gitu kan Kita mendingan bikin bisnis sendiri Toh itu juga penghasilnya bisa lebih tinggi gitu kan Ketimbang ini Cuman Ya gak semua orang sih Dapat feel itu kadang Kadang semua orang itu takut gitu kan Kebanyakan takutnya Karena mereka lebih senang main safe gitu Stabilitas Betul Iya sih Emang Harus punya startup mentality-nya tuh Betul-betul Nah ini bisa belajar sama yang ini nih Oh iya Boleh-boleh Oh gitu Seru banget ya Tapi Kadang-kadang Suka Ada yang serem juga Denger Wah ini Data science tuh kayaknya Ruat banget Padahal mungkin orang Belum mencoba cari tahu Betul Nah Kalau Mas Adam sendiri Bayangkan seorang non-programmer Misalkan Kalau Mas Adam Belumnya udah programmer Nah Misalkan Mas bukan seorang programmer Dan pengen belajar data science Kira-kira langkah awalnya seperti apa sih? Langkah awalnya ya Saya agak bingung sih Langkah awal saya belum jadi programmer gitu Karena Ya pasti awal-awal kan harus ngoding ya Terus juga Harus paham model Kira-kira saran deh Buat mungkin teman-teman Atau pendengar nih yang juga Wah kayaknya seru juga ya Pengen deh Pengen deh coba belajar data science juga Tapi takut coding tuh kayak gimana Recording tuh susah gak sih? Coding tuh simpel sih sebenernya Lebih kayak kita nginget-nginget Kata aja sih Lebih kayak belajar bahasa Inggris Dan lain sebagainya Kayak gitu aja sih Sebenernya simpel sih coding itu New language basically ya Betul Gitu kalau misalnya ini Cuma kalau misalnya Dari awal banget Pengen tahu Maksudnya Machine learning itu kayak gimana Mungkin bisa coba-coba Di kegel Kalau misalnya paham Atau mungkin Cari-cari di Youtube Pengen pengenalan dulu Machine learning itu kayak apa Cuma kadang-kadang di Youtube itu Rata-rata udah masuk ke Advance biasanya kadang-kadang Kalau gak udah intermediate lah Jarang yang dari tahap isi Banget jarang Ya mungkin Ya kalau misalnya mau juga Mungkin bisa tanya-tanya Sama orang algoritma Mereka lebih tahu juga kan Gitu kan Boleh Di add Maggie ya Kalau mau Maggie add algoritma ya guys Iya Karena saya dulu kan Awal-awal ini kan Saya nanya-nanya dulu kan Soal apa Machine learning juga Ke tim algoritma juga Gitu kan Dibilang katanya Begini-begini mas Kalau misalnya ini Kenapa gak coba yang full track aja Gitu kan Ini juga akan lebih Bagus impactnya gitu kan Yaudah Soal saya coba ya Ternyata benar gitu kan Hmm Malah lebih gampang Oke Seru ya Iya jadi Kayak awalnya saya kan pake Python Biasanya kan Python PHP Terus SQL Dan lain sebagainya gitu kan Terus di algoritmas ini Saya diajarin pake R Dan itu ya Jauh lebih mudah sih Dibanding semua programmingnya Saya pelajarin itu Iya jauh lebih mudah-mudah banget Gitu kan I see Programming itu Kalau sebagai pertama kali Ingat gak dulu pertama kali Nge-code tuh kayak gimana Waktu belajar Ingat sih Ingat Awalnya tuh Gimana ya Kayak ngeliatnya tuh Ini apaan sih gitu kan Kok Ya awalnya nge-print gitu kan Ya santai gitu Terus lama-lama Masuk ke Kayak misalnya Apa ya Udah misah-misah gitu kan Objeknya Kayak objek oriented Dan lain sebagainya itu Udah mulai bingung gitu Kadang ada yang codingan Ditaruh di bawah Tapi dipanggilnya di atas gitu kan Ini apaan sih gitu kan Bukan dibaca dari atas gitu kan Kadang orang masih Agak Apa Agak Bingung sama hal itu gitu Padahal ya sebenarnya itu Simple Sebenarnya itu ya cuman gitu-gitu aja Cuman kita harus Ya harus Lebih teliti ya Harus kita pelajarin lagi Lebih detail juga pas belajar ya Yang aha momennya tuh kapan tuh Yang waktu itu Aha Wah ini saya udah Nah sekarang saya udah bisa Secara Lebih-lebih comfortable Iya Aha momennya itu disaat Kalau saya pribadi ya Kalau saya pribadi dulu Karena ketuntut sih Karena ketuntut gitu Jadi yang biasanya Ya kalau misalnya ngoding Waktu kuliahan mungkin Ya biasa-biasa aja ngoding Oke lah Kita suka-suka kita Ngoding mau kayak gimana gitu kan Tapi disaat di tempat kerja Kita dituntut untuk ngoding Yang namanya Mungkin tidur 4 jam sehari ya Aduh gak tau juga itu Terus Apa Ya dimarah-marahin Namanya customer Dan lain sebagainya gitu kan Terus program Misalnya ada yang jebual Kena hack Dan lain sebagainya Itu kan harus kita pikirin juga Proteksi dan lain sebagainya Itu ya Tantangannya sih disitu Sejadi programmer gitu Wow Jadi bener-bener Practice makes perfect Betul Mirip sih Data science juga harus kayak gitu Buat proyek 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 Sampai bisa Betul Dan selalu cari Apa ya Selalu mau belajar Karena memang kalau gak salah Packagenya banyak banget kan ya Librariesnya yang kadang-kadang kita gak tau Ternyata bisa dilakukan di data science ya Betul Nah ini aku mau iseng nanya aja Sama kamu Mas Kalau Misalkan Mas Adam Ada kesempatan untuk Akses data apapun Yang ada Di Indonesia deh Misalkan Proyek machine learning Apakah yang akan kamu buat Yang mungkin Manfaatnya bisa ngebantu Orang Indonesia itu sendiri Atau mungkin ngebantu dirimu Ngebantu dirinya Mas Adam Mungkin kalau saya lebih personal kali Coba-coba Mau bikin machine learning apa sih Proyeknya Proyeknya Siapa tau pendengernya nih Ada yang tertarik untuk Betul Mana tau Sebenernya sih kalau misalnya Bisa ngakses semua data Di Indonesia Saya lebih prefer Kayak misalnya Ngambil data dari Google Atau dari mana Yang sekiranya mereka Ngambil Kayak misalnya Orang yang pernah Maka Google itu Pernah kemana aja sih Terus mereka tuh Pernah makan apa aja Dan ngelakuin hal apa aja Dan dari situ kita bisa lihat Maksudnya Demand tertinggi itu Dimana Kita bisa bikin Usaha apa nih disini Dan untuk pengembangan Lebih lanjutnya itu Asik banget gitu Oh Beda-beda entrepreneur Konsumer behavior Untuk opportunity business Betul Boleh Mas Itu ide dari saya berarti ya Jangan lupa nanti ya Bisa di crawling datanya Mungkin Nah tantangan terbesarnya Ketika belajar Apa sih justru Kalau saya pribadi Belajar data science Waktu sama algoritma deh Yang kemarin Oke Saya itu lebih Susah kepaham Matematiknya sih Matematiknya Karena Saya ngeliat rumus itu kan Saya bilang tadi kan Saya agak ngeri banget kan Ngeliat rumus gitu kan Tapi ternyata setelah dalemin Ya itu logika aja gitu kan Ya awalnya itu sih Terus ya Kesini-sininya ya Udah diajarin Dan semua juga jelas sih Di algoritma diajarin jelas Bahwa Ya kayak misalnya Penggunaan rumus Terlebih Maksudnya kayak Cara kerja rumus itu Kayak gimana Di declare satu-satu Sama mereka gitu kan Itu udah Udah oke banget gitu Dan saya jadi paham gitu Dan kalau misalnya Dari segi programmingnya sendiri Saya gak ada kendala Kalau misalnya dari saya pribadi ya Mungkin karena saya programmer Awalnya gitu kan Cuman Yang jujur saya bingung aja Bingung itu adalah Karena Terlalu banyak model sih Di machine learning ini gitu kan Jadi kita bingung Sebenernya model mana sih Yang bagus gitu Nah itulah Kadang gitu Orang yang ini udah bikin Terus ada lagi yang bikin Terus kita bingung Apa bedanya sih gitu kan Ya paling Ya nyobain lu kan Satu-satu gitu kan Apa sih bedanya gitu kan Kayak gitu Oke Tapi badai pasti berlalu ya Betul Udah lewat ya Tantangan itu ya Tapi memang Iya sih Kalau misalnya matematika kita Jaman sekolah dulu Kadang-kadang kita belajar Lock dan segala macem Beta dan segala macem Cuman Kita Gak tau aplikasinya Sebenernya di kehidupan sehari-hari Apa sih untuk manfaatnya Betul Lebih kalau belajar data science Rumus yang sebegitu banyaknya Dijabarkan satu-satu Penjelasannya Dan ternyata Oh relevan ya Sama Apa yang terjadi Betul Karena waktu SMA itu kan Ya kita selalu diajarin itu Kayak Cara ngejawab Dan dari buku kan Semuanya Sedangkan mungkin Kita sendiri gak tau bahwa Gurunya sendiri mungkin gak paham Ini apa Kegunaannya itu untuk apa Betul Itu tuh logikanya seperti apa Mungkin kayak gitu Sebenernya sih Kalau dibilang tadi Topiknya kita Data science untuk personal Itu udah banyak banget sih Aplikasinya Cloud Plus ya Mau dari Mulai dari kesehatan misalnya Betul Mau tau tentang Diagnosa Saya tuh sakit apaan Itu sebenernya sekarang kayak Kampani kayak IBM Yang pake Watson Itu udah dipake di India Di mana-mana Untuk Diagnosa Kira-kira Pasien ini Sakitnya sakit apa sih Dari Hasil blood testnya dia Dari hasil diagnosanya dokter Dan lain-lain Semuanya dikombin Dimasukin ke Machine learning tersebut Akhirnya Keluar ya Bisa keluar tuh Oke Hasilnya Probability Paling besarnya apa Diseasenya Setelah itu Keren Itu salah satu yang Dari isi si health aja itu Baru satu kan Ada banyak sekali Example-example nya sih Mungkin Mas Adam sendiri Pernah sering Sering denger juga Kayak gini Beberapa aplikasi Iya sering sih Sering Kayak kebanyakan kan Yang kayak buat Deteksi kanker gitu kan Dan itu juga Ya udah keren banget gitu kan Untuk kanker itu Karena dia bisa benar-benar tau Sebenernya sih asal datanya jelas sih Kalau menurut Iya Iya Kayak google maps Untuk tau rute mana Yang paling optimal Betul Tercepat Apalagi Kayaknya ada banyak deh Untuk Tadi yang saya bilang Dating itu ada satu Ada yang namanya apa ya Love.ai Itu juga Oh iya Iya buat cariin yang Sesuai dengan tipenya Saya taunya Oke Cupid Lengkap ya Jadi kalau disitu Uniknya sebenarnya Dia mencari Aplikasi tersebut Mencari data Zodiacnya Terus juga Kesukaannya apa Bahkan sampai pertanyaan Cat person atau dog person Untuk bisa Cari data dari satu orang tersebut Dan dia Nanti machine learningnya Mencocokkan sama yang Sesuai Oh sama-sama dog person nih Sama-sama penyuka anjing misalnya Nah nanti akan dicocokkan Nah kalau gitu Lebih ke Decision 3 atau apa ya mas ya Ayo Ini menggunakan pelajar sedikit Itu lebih ke arah mana ya Model machine learning dipakai Itu pengelompokan juga bisa sih Maksudnya pake unsupervised Pake unsupervised juga bisa Untuk mengelompokan Orang ini ternyata Ya orang yang Senang menyendiri Atau apa kita bagi Jadi beberapa kelompok Kayak gitu kan Pengelompokan Itu juga bisa Kayak gitu Ya unik banget ya Semua hal deh Kayaknya Nah Yoko jaman sekarang Asal membuka handphone Nah disitu sudah ada machine learning Dan gak semuanya Gak semuanya harus Machine learning juga sih Maksudnya data science itu kan juga tentang Data visualisasi Oh iya betul Jadi kadang-kadang kayak Kalau kita liatin website Untuk cari rumah Cari apartemen Buat orang-orang yang nyari Itu bisa divisualisasi sekarang Kayak oh area mana nih Yang kira-kira Crime ratenya tinggi Atau area mana yang kira-kira Ada banyak Kebanjiran Di Jakarta Sebenarnya ada Pemetaan-pemetaan tersebut tuh Mapping sendiri ya Mapping sendiri tuh juga Sudah memberikan Informasi yang sangat Sangat tinggi Betul-betul Ngebantu kita banget Ada beberapa aplikasi Mungkin pendengar juga Ada ya satu aplikasi yang Untuk cari apartemen Dan kosan Dia peta Jakarta Dan langsung yang disini Ada 200 apartemen Di Jakarta Selatan Ada berapa ratus apartemen Dan Daerah mana yang Daerah banjir Daerah mana yang kira-kira Airnya Kualitas airnya bagus Akses transportasinya mudah Mudah Itu kan semua juga memakai Data visualisasi Iya betul Aplikasinya Sangat-sangat besar sih Kalau saya bilang Nah Balik lagi Ke topik kita Data science for personal impact Kalau tadi kan Karena Mas Adam belajar Tapi terlepas dari Mas Adam pernah belajar Ketika terpapar dengan teknologi Yang sebenarnya itu adalah Teknologi data science Apa sih yang bikin kamu Teknologi apa yang bikin kamu Wah ini terbantu banget nih Saya dengan teknologi ini Ya salah satunya ya Google itu sih Google ya Iya benar sih Google map itu Udah paling enak banget Saya gak usah Pusing-pusing Nanyain tempatnya dimana Nanyain dimana Saya tinggal nyari alamatnya Langsung dicari Nama dia rute tercepat Udah saya sampai Kayak gitu kan Iya Salah satunya Dan kayak misalnya Gojek dan lain sebagainya Itu juga yang sangat Mengebantu ya Betul Karena kan dia kan nyari Mana Apa Driver terdekat juga gitu kan Sama kita Harganya yang mana Betul Iya Atau Apa rekomendasi Video-video ya Di Youtube Betul Iya Banyak banget sih Masih banyak hal Iya Harus dimulai dengan Belajar data science ya Betul Sayang banget soalnya Kalau misalnya gak dimulai dari sekarang Karena Google aja udah Udah ngembangin banyak hal gitu Dengan data science sendiri gitu Makanya Kalau misalnya ketinggalan Ya udahlah Kelar Kelar Kayak kita gak tau Kalau Ternyata 5 tahun lagi Bahkan mungkin Gue hilang Sudah digantikan ya Ngapain ya abis itu ya Oke Temen-temen pernah denger gak Ya Hari ini nih baru aja keluar News Fresh banget Wow Jadi Di Cina sekarang Mereka udah Baru aja ngebuat Designer baby pertama Wah Jadi babynya DNAnya tuh Bener-bener Di utak-utik Sampai Bisa sesuai Dengan yang mereka inginkan Wow Cool Itu Itu data yang Di proses tuh Besar sekali Banyak banget disitu Ya pasti lah DNA itu Berapa banyak Kombinasinya kan Bisa Berjuta-juta Billions Iya Untuk mendapatkan Iya Kita Indonesia Jangan sampai ketinggalan lah ya Karena memang Negara-negara ini Lagi berlomba-lomba kan Untuk Data science Artificial intelligence Karena Saat ini Ya Yang banyak Dimana-mana Yang ada Yang ada berlimpah Adalah data Yang bisa dimanfaatkan Data Gitu Jadi Ya para pendengar Jangan sampai Ketinggalan Mulai dari diri sendiri Aja Ini udah bagus ya Dengan mendengar kita dulu Itu udah satu langkah awal Yang baik Satu langkah awal Supaya bisa kenal Dengan data science Sambil boleh cari-cari Atau kalau misalnya Aduh Algoritma Algoritma Boleh dicek aja Di Algorit.ma Algorit.ma Atau Instagram kita Di Atteam Algoritma Wah itu dia Seru banget Podcast kita Yang kali ini Data science For personal impact Jadi jangan kira Data science itu Hal yang sangat sulit Terus juga Betul Betul IT banget Kayaknya Enggak Anda salah Ternyata banyak sekali Paparan data science itu Di diri Anda Dan di hidup kita Apalagi kalau mau jadi Entrepreneur Mau buat bisnis sendiri Ini adalah Bagus-bagus Untuk memiliki Dan pastinya Saya Maggie Logan Saya Naiko Wicaksono Dan saya Adam Terima kasih Mas Adam Untuk datang hari ini Hujan-hujan Maca-maca Jauh Wah Terima kasih banyak Dan pastinya Jangan lupa Untuk dengerin terus Data Talks By Algorit.ma Featuring KBR Thank you banget Untuk semua yang udah dengerin Hari ini Dan pastinya Nantikan terus Podcast kita Yang berikutnya adalah Data visualization One on one Kira-kira Kita akan ngobrol Sama siapa ya Ditunggu aja Saya Maggie Logan pamit Bye Sampai jumpa di podcast berikutnya Take care guys Sub indo by broth3rmax